Saya ingin cerita sedikit Bagaimana tiga hal ini Kalau bisa diwujudkan dalam satu Kesatuan itu menunjukkan betapa bahagianya Seorang hamba Allah SWT Bulan Juni lalu Saya 20 hari Safari dakwah di Australia Dari tanggal 10 sampai 30 Juni Sampai idul adha Sebelum saya berangkat Saya ditelepon sama sahabat saya Ustadz Katanya mau ke Australia Nanti Kalau sampai sono Dimana sononya? Disini Nanti tolong kontak Hubungin anak saya Anak saya lagi di sono Mulai kerja Masya Allah hebat dong Karena bapaknya dulu Sering dapat tugas Penempatan di luar negeri Penjabat di salah satu Lembaga Moneter Negara Maka sering ditempatkan luar negeri Terakhir Selain itu Anaknya ini sekolah di luar negeri itu Di London Tempat bapaknya tugas Ambil S2 disana Bisnis Tapi kemudian sampai pulang ke Indonesia Dia berubah pikiran Pengen ke Australia Lalu ngambil sekolah lagi Sekolah apa? Jurusan masa Udah dapet S2 MBA Master of Business Administration Dari London Business School Keterkenal tuh Eh Pindah jurusan Jurusan apa? Masak Karena demennya masak Ini yang passion saya Itu kan kemauan papa Dia cerita sama saya Waktu saya disini Lah kamu kenapa kemarin Sekolah Bisnis? Itu kan kemauan papa saya Kemauan saya pengennya Juru masak Subhan Jadi Seneng ya Bahagianya itu Di dapur Masak Bikin makanan Jadi chef-chef Terkenal di dunia itu kan Rata-rata laki-laki Iya Kalau chef rumah Nah itu ibu Paling keren udah itu Masak nasi goreng Masak apa Masak lawan Kalau suaminya bilang Kagak enak Nah Masalah selesai Urusan itu Paling enak udah Istri mah dirumah ya Tapi kalau chef-chef di hotel Di restoran-restoran besar itu Itu rata-rata laki-laki Dan anak ini Anaknya sahabat saya ini Jamal Itu Sudah kerja Sekian tahun Lima tahun dia Setelah Ambil sekolah Masak Jurusan masak Chef Itu kerja dimana? Di Apa namanya itu Icon Sydney yang paling terkenal itu Opera ya Opera host ya Dia kerja disitu Di opera bar Bagian masak Cuma yang namanya opera bar itu kan Namanya bar Ya Nyediain makanan Minuman yang tidak Halal Walaupun dia masak Tidak bersentuhan dengan itu Tapi dia terpaksa harus Menyediakan Makanan-makanan yang Kemudian Dicampur dengan Bahan-bahan yang Tidak halal Tidak halal Singkat cerita Saya lihat anak ini Rajin ke masjid Bagus Pencukurannya Subhanallah Kata teman saya itu Tolong jagain Tolong bimbing anak saya Ustaz Iya Saya ajak dia Saya ngobrol Kau masih Ketika saya ajak Dia ajak jalan Pergi ke opera host itu Mas Masih kerja disini Di opera bar Udah gak Ustaz Udah pindah Kapan? Baru Setahun ini Loh kenapa? Ya Saya pengen Kerja cari tempat Yang halal Ustaz Iya Berapa gajimu disitu? Jauh sih Ustaz Kalau di opera bar itu Gajinya bisa besar Kan hitungannya per jam Per minggu Kalau di Australia Katakanlah Sebulan itu Dia bisa dapat Bisa Lebih dari 10 ribu 10 ribu US dollar Eh US Apa namanya 10 ribu dollar Australia Sorry Australian dollar Wah luar biasa Berarti Setahun itu bisa 120 ribu Itu termasuk gaji yang Cukup besar Di Australia Sama dengan IT Dengan jurusan ini Itu Chef itu bagus Terus kamu pindah Kamu dapat gaji berapa disini? Dari restoran muslim Yang halal Hanya menyediakan makanan halal Ya paling sepertiga Kamu gak merasa rugi? Saya pancing Enggak Justru ketika saya dapat gaji besar itu Hati gak tenang Selalu mengganjang Gak bahagia Mau belanjain Beli makan buat anak Buat istri Pakai uang yang begini Itu was-was Itu orang kalau ada iman Itu begitu pak Ya Itu iman tuh Iman yang bicara Ini pekerjaan ini Walaupun dia bekerja profesional Iya Tapi yang dia sajikan Makanan yang tidak halal Walaupun yang makan Makan muslim Tapi ada juga Orang islam makan disitu Tahu itu makanan bukan halal Ya namanya orang Mau merasa keren kan Apakah artis Apakah pejabat Kalau ke Australia Makan disitu Kan ada yang begitu Gak peduli Makanan mau halal apa enggak Yang penting Enak Yang penting keren Ada yang begitu Banyak Dia merasa berdosa Semua hal Terus kamu pindah Iya Udah dapet Permainan residen Belum pak ustad Kenapa Saya udah kerja disitu Lima tahun Kurang tiga bulan lagi Saya bakal dapet Permainan residen Bahkan dijanjikan oleh Pemilik restoran itu Kamu akan dipercepat Tapi saya resign Lu kenapa kamu resign Iya Karena gak tenang tadi Ditelepon Soal bapaknya Kenapa kamu Pindah Kerja Padahal Tiga bulan lagi Dapet permainan residen Ini kan orang Dapet permainan residen Gak gampang Harus kerja sekian tahun Harus ada sponsor Dari perusahaan Kenapa yang sudah Di depan mata ini Kamu tinggalkan Ya paling gak Nunggulah Sampai dapat permainan residen Lalu kemudian kamu resign Pindah Ketepat pekerjaan yang halal Kata bapaknya Kenapa gak nunggu Tiga bulan lagi Nunggulah Apa jawaban anak ini pak Orang yang beriman Dia akan menemukan Jawaban Yang sesuai dengan logika Keimanan Ya Kalau saya nunggu Tiga bulan lagi Saya masih makan Gaji haram ini Apakah ada jaminan Saya bisa hidup Tiga bulan lagi Betul gak Betul Orang mati bisa kepadanya kan Disitulah Kebahagiaan seseorang Ketika dia taat Kepada Allah Kemudian Menemukan ketenangan Dalam fikirannya hatinya Tenang dia Kalau dapat uang yang halal Nafkah yang halal Untuk anak istrinya Didapat dari cara yang halal Tenang Gak diantui oleh perasaan apapun Kemudian ada Kona'ah Rasa puas diri Walaupun sedikit Kona'ah Puas Ini Pak Ilwarmias Itulah kebahagiaan Sejati Taat kepada Allah Melahirkan ketenangan Dalam fikiran dan hati kita Lalu kemudian apa Tumbuhlah rasa puas Dalam diri kita Kona'ah Dengan rizki yang halal Yang Allah berikan kepada kita Itu letak kebahagiaan Sejati Saya baru ngeliat Baru Memahami konsep ini Ketika Ada prakteknya Di lapangan Seperti itu Subhanallah Maka Ini yang harus kita tanamkan Dalam diri kita Ya Anak-anak kita Sekolah Kerja Keluar negeri Itu susah Pimpinan agamanya Ya Kenapa? Lingkungannya lingkungan Bukan Islam Pekerjaan disana Banyak Anda Anda hari ini Reset Besok bisa kerja lagi Itu di Australia Coba kalau disini Lama nunggu kerjaan Longan kerja Susah dapat kerja disini Disana gampang Tapi kalau kita melihat Ini adalah materialisme Ini adalah kesenangan Ini adalah kepuasan materi Yang namanya kepuasan materi Gak ada batasnya Gak ada akhirnya Gak ada ujungnya Yang bisa menyebabkan orang itu bahagia apa? Tiga tadi Taat kepada Allah Hati pikiran yang tenang Dan Kona'ah Merasa puas Dengan rizki yang Allah berikan Sebesar apapun Di segi itu Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV Terima kasih